Segerombolan pengendara sepeda motor viral dan menjadi sorotan lantaran mengacungkan senjata tajam sembari konvoy di Jalan Raya Puncak, Kejamatan Megamendung, Kabupaten Bokor. Dalam video yang beredar, termasuk rekaman pengawas kelompok pengendara tampak mengacungkan senjata tajam berukuran besar di tengah Jalan Raya Puncak, yakni pada Sabtu 20 Januari 2024, sekirap pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Kepulosek Megamendung, yakni AKP Deddy Hermawan, menyatakan bahwa gerombolan motor tersebut hanya menunjukkan eksistensinya dan tak menyebabkan korban terluka. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunews Bogor. Wahyu Topami, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Selamat siang buat Tribunews. Betul sekali bahwasannya pada Sabtu malam, sekitar pukul 2 dini hari, sempat terjadi kiring-iringan atau perjalanan segerombolan pengendara yang diduga sebuah gangster mengacungkan senjata tajam di Jalan Raya Puncak, tepatnya di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut sontak viral di media sosial Instagram dengan adanya gerombolan geng motor yang mengacungkan senjata tajam tersebut. Dikonfirmasi melalui Kapolsek Megamendung AKP Deddy Hermawan, pihaknya mengonfirmasi bahwasannya ada segerombolan geng motor yang diduga akan membuat rusuh di Jalan Raya Puncak Bogor, namun saat dilakukan penyelidikan pada Sabtu pagi hingga siang hari, pihaknya tidak menemukan adanya kekacauan atau gangguan keamanan hingga ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. Dia mengatakan kalau segerombolan geng motor tersebut hanya menampilkan eksistensi saja berjalan di sekitar Jalan Raya Puncak Bogor, tepatnya di wilayah Kecamatan Megamendung, lalu kembali turun ke arah Ciawi atau ke arah Jakarta. Namun dengan adanya aksi dari sekelompok geng motor tersebut, pihaknya saat ini hampir setiap malam dari pihak kepolisian sektor Megamendung atau Polsek Megamendung beserta Linmas, Satpol PP, Koramil, beserta ORMAS melakukan operasi di titik-titik rawan terjadi bentrokan antar pelajar ataupun bentrokan lainnya yang ditimbulkan di wilayah Kecamatan Megamendung. Operasi tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian dan petugas gabungan mulai dari setelah selesai ibadah sholat isa hingga dini hari. Itu saja yang dapat saya laporkan dari kawasan Puncak Bogor, saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.